Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini foodie engineer akan sharing mengenai Hysys tutorial bagaimana caranya meng-input komponen pesudo menggunakan hypothetical method dan juga sharing mengenai facial sizing yang menggunakan Hysys berdasarkan API 12G oke selamat menyaksikan teman-teman oh iya apabila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa subscribe channel kami like dan juga sharing ke teman-teman kalian ya apabila segmen ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap Hysys simulation sudah selesai semua oke udah masuk ke basis 1 basis informennya kita masuk ke flowsheetnya nah di flowsheet ini kita akan inputkan stream dulu jadi tadi berikutnya untuk tutorial ini 2 poin pertama sudah selesai kita pilih ke add stream lalu add separator vessel nah dari sini kita pilih nih lalu tadi masukkan komposisi dulu ya di worksheatnya nah tadi yang harus diingat ingat satuannya apa oh satuannya ternyata dia pakai persen mal 10% semua oke kita masukkan 10% semua kalau di fraksi kita harus 0,1 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 dan 0,1 pas 100% atau fraksinya sama dengan 1 oke berikutnya kondisi operasinya berapa ya tadi 5 kg cm gauge ya kilogram per cm square gauge sama temperaturnya di 140 darjat celsius oke kita masukkan disini ini 5 kg kita ubah ke satuannya oke dan 150 derajat celsius nah disini kondisinya gak ada ya flow rate nya oke let's say kita tambahin deh ya kasus yang tadi ketinggalan flow rate nya di 1000 kg per power flow rate oke udah 1000 kita masukkan ke sini 1000 nah dari sini terlihat fraksinya sekitar 0,6387 artinya lebih dominan fase gas ya nah ini lebih dominan fase gas dia ada di 1000 sampai fase gasnya di 544 dan fase liquidnya 495 jadi lebih banyak fase gasnya nah untuk consideration pemilihan vessel itu biasanya dari berbagai macam consideration jadi kadang kita memilih vessel horizontal atau vertical itu yang utama biasanya dari fasenya dulu kalau misalnya kita bikin di onshore dulu gak di lepas pantai gak di offshore tapi di onshore nah itu biasanya pemilihannya jadi kalau yang fasenya lebih dominan gas itu pakenya yang vertical kalau lebih banyak liquid itu pakenya yang horizontal namun kalau kita bikinnya di offshore artinya kita harus mengkonsider biaya pembuatan platform jadi ada kalanya vessel itu yang lebih banyak liquidnya dibikin juga secara vertical gitu tujuannya apa biar spacenya itu lebih rigid lebih sempit ya kalau pakai vessel yang horizontal yang vertical jadi dia tingginya ke atas gitu ya oke ini kebetulan karena fasenya lebih banyak gas kita pilih ya tadi ke vessel nih ya kita pilih setelah itu kita masukkan jadi untuk shortcutnya kita pencet control langsung kita masukkan ke sini lalu fase gasnya kita tarik ke atas sama fase liquidnya oke udah kayak gitu kita auto position nah jadi stream 1 tadi ini liquid fitnya fase gasnya di stream 2 dan fase liquidnya di nomor 3 gitu dari sini kita tinggal mencet shortcut lagi shift M dari sini ketahuan nih oh oke yang jadi vapor sekitar 544 dan menjadi liquid 455 gitu jadi kadang sparaton ini cuma satu stage pemisahan flash calculation jadi kalau hidrokarbon ini dia bakal berpisah berdasarkan equation of state-nya jadi di temperatur sama pressure berapa nah nanti kalau mau lebih ke define lebih rapi lagi lebih terpisah antara heavy key sama light key komponennya itu pakai tower ya gitu tapi ini sekarang kita udah selesai nih pemisahannya kayaknya ini bisa menjawab soal nomor 1 tentukan mass flow rate vapor dan liquid dengan kondisi operasi seperti berikut di 5 kg dan temperatur 150 derajat celcius nah dari sini jawabannya yaitu yang berikut ini fase vapornya 544 fase liquidnya di 455 nah jawabannya ini ya udah ada tadi 594 sama 455 3 oke oke jawabannya sama berikutnya tentukan dimensi ukuran dari 2 fase separator vessel cek apakah design kriterianya sesuai menurut API 12J oke nah dari sini ya kita kan tadi udah ketemu nih apa namanya masing-masing keluaran gas sama liquidnya berikutnya kita mau nge-sizing vessel berdasarkan API 12J nah itu temen-temen bisa cari sih di internet spesifikasi buat oil and gas separator nah ini standar yang umum dipakai buat sizing vessel di oil and gas nah ini biasanya applicable buat hidrokarbon jadi bisa digunakan juga di petrochemical seperti empty land plant terus kalau di oil and gas hampir di semuanya ya mulai dari surface facility sampai ke revenue kurang lebih gitu nah disini cukup lengkap ya nanti saya udah ngerangkum tadi di kanan jadi kita kan memilih di vessel yang bentuknya itu orientation nya vertical nah input ini bakal masuk melalui E ini inlet disini dia akan menabrak diverter ya atau primary spiration untuk menurunkan momentumnya nah setelah itu velocity akan melambat karena basis dari sparator itu adalah ketika dia tidak saling melarutkan kalau di satu fase misalnya sama-sama liquid ya tapi ini karena dia vapor sama liquid dia akan terpisah nih karena velocity nya dilambatin yang gas bakal ke atas yang liquid bakal ke bawah gitu ya jadi primary spiration nya tadi ada di diverter nya buat nabrak terus secondary nya itu separation nya ada di gravity zone ini atau kita nyebutnya gravity settling zone lalu di separator ketiga itu biasanya ada demister nya disini demister itu tugasnya buat mengumpulkan kabut-kabut ya ibaratnya mist itu sejenis kabut lah ya jadi drop light apa drop light liquid yang masih terbawa di fase gas lalu dia akan dikumpulkan disini tersaring terus karena dia berat dia bakal turun gitu sedangkan di bawah biasanya ada vortex breaker agar gas itu gak blow by masuk ke fase liquid seperti itu nah nanti bisa dibaca ya di epil 12j lalu berikutnya jadi untuk mengestimate vessel itu yang paling utama itu namanya untuk mengestimate maksimum allowable superficial velocity nah rumusnya gimana rumusnya itu adalah k k itu konstanta berdasarkan jenis vesselnya atau rasio vesselnya sedangkan dl-dg ini adalah density dari liquid dikurangin gas dibagi density gas gitu nah propertiesnya ini dapet dari mana aja nah ini dapetnya dari hysis nah jadi tadi ini kan udah dapet nih di fit ya kondisinya nah ini kalian tinggal buka disini lalu cari ke properties lalu berikutnya biar lebih mudah diurutkan sesuai abjad lalu kita pilih mass density nah mass density ini ada liquid sama ada apa namanya vapor nah ini density nya nih sekitar segini nah yang harus di waspadai adalah seperti berikut yang harus diwaspadai itu pertama adalah satuannya jadi satuannya pakai pound per feed gitu ya jadi pakai pound per feed density nya makanya kita ambil yang ini tadi disatuannya di 0,86 dan 0,35 0,8 gitu ya itu tadi properties sudah diambil terus tinggal masukkan ke excel nanti terus k nya itu itu konstanta nah itu berdasarkan dari rasio tinggi vessel itu 5 banding 10 dan k faktornya di 0,12 sampai 0,24 nah ini kita rencananya mau bikin yang perbandingan 5 dengan yang paling konservatif ya velocity nya jadi fa nya di terendah jadi biar make sure pemisahan berjalan sesuai sama simulasi high-sys nah dari sini coba kita hitung jadi yang dihitung itu tadi density nya ini dapat dari high-sys ya 0,86 density vapornya 35,8 kayaknya 0,12 maka dapat fa nya atau critical velocity nya itu di 0,76 488 ya nah sedangkan satu lagi tadi ada kriteria jadi kalau lihat tadi sudah jelas ya bahwa yang ini 1 meter per second terlalu besar untuk service kita service kita itu tadi cuma butuhnya di 0,76 84 feet per second atau kalau dibagi 3 0,2 sekitar 0,2 0,21 kita bilang oke maka ini dibilang ini tidak aman gitu karena kita tadi dapatnya sekitar segini 0,233 nah sedangkan resident time tadi 5 menit liquid nah kita cek itu juga ada dari standar nah itu ada di halaman 20 nah untuk resident time itu basisnya dari jenis oil gravity nya nah ini karena dia termasuk ringan harusnya dia di atas 1 menit eh sorry bisa di bawah 1 menit cuman tadi dimintanya 5 sama usernya artinya apa kita dikasih majin yang lumayan besar oke kita bisa ngambil di 5 menit gitu artinya yang diajuin sama user tadi 5 menit itu aman oke nah terus berikutnya pertanyaannya setelah cek kriteria tadi di atas aman apa tidak kita udah tau ya tadi yang velocity gak aman terus kalau yang resident time aman oke ini akan bisa kita jadikan basis buat ngedesain nih ya nah untuk ngedesain itu gimana kita ke sini lagi basis disini kita klik nih vessel ya lalu dari sini kalian ke home ada yang namanya equipment design kalian klik kalian mencet add ya apa yang mau diri nih vessel kan ya kita mau ngedesain vessel nah tadi jangan lupa teknabbernya berapa oh v100 kita pilih ya kesini langsung ke object oke nah dia langsung nge sizing nih dari sini kriterianya yang didapat adalah dimensinya di performance jadi dia dapet sekitar 0,4572 sama 0,2,515 cuma ini dari defaultnya high-sys tadi kita udah ngitung sendiri berapa sih dimensi yang aman nah tadi karena kita gak pake demister kita remove dulu demister specnya kita bikin 0 ya tapi tadi kita udah nambahin record resident time nah ini berapa tadi kan 5 menit kita tulis aja 5 minit oke setelah itu setelah 5 menit terus tadi kita milihnya yang rasio berapa tadi kan dari tabel itu kita mau pilih yang paling konservatif yang 5 dengan typical high-nya 0,12 oke berarti defaultnya high-sys udah sesuai nih 5 ya kan tapi ada yang kurang apa tuh yang kurang tadi yaitu adalah maximum vapor velocity-nya kita add spec nah tadi ini nilainya berapa super critical-nya tadi tadi kan dari simulasi eh dari kalkulasi kita di berapa tadi kalau dengan 0,12 sekitar 0,233 nah 0,233 ini di input oke setelah ke add semua ini udah oke kita lihat performance oke dapetnya sekitar 0,4572 tinggi ya 2,52 nah data ini yang kita input ke jawaban jadi tadi dengan berikut jawabannya sekitar 0,46 sama 2,52 artinya jawabannya sama ya nah nanti kalian kalau misalnya kondisi kayak gini kadang sangat ini kan vessel kecil ya cuma 46 cm kalau dikesentiin nah ntar ada kalanya mechanical engineer bilang eh bisa gak vessel-nya pakai ukuran pipa di 24 inch atau 24 inch itu setara sama 60 cm pasti kita bisa jawab bisa kenapa karena dia bakal lebih bagus nih pemisahannya gitu presiden timenya juga lebih lama karena nanti kalau di consider cost-nya ini kalian kalau bikin dengan dimensi kayak gini kalian akan melakukan rolling pipa eh rolling lempengan baja artinya vessel itu dibikin berdasarkan ngerolling shell-nya ya sedangkan kalau pakai pipa ya itu cukup beli pipa satu terus itu udah sebagai sebuah vessel dengan catatan ketebalannya itu sesuai itu yang nge-make sure nanti mechanical nanti tingginya disesuaiin aja rasionya gitu nanti walaupun dia dari hitungan mechanical dia memberikan vessel yang lebih gede tapi harganya bakal lebih mulah fabrikasinya dibanding ngeroll plat gitu ya ini kan kalau kita kayak gini ngeroll plat jadi kemungkinan nanti mechanical engineer bakal ngajuin gimana kalau dibikin di 0,6 meter ini setara sama 24 pipa 24 inch dan tingginya itu di berapa tadi yang 5 kalinya jangan lupa kalau tingginya ya berarti sekitar 5 kali dari 6 meter tadi ya atau sekitar 3 meter kalau dibuletin biar lebih mudah cuman ya tadi biasanya di challenge kalau 2,52 bisa gak ya sebetulnya bisa cuman gak standar API gitu jadi lebih baik disesuaikan sama standar dari sini nanti kalian bisa ngitung balik lagi kondisinya kayak gimana sih kalau kita inputkan data ini berikut yang terakhir ini udah jadi semua nih artinya kita udah selesai nih menentukan dimensi dari vessel artinya kerjaan proses sudah selesai nah terus berikutnya kita dipanya harganya kira-kira berapa ya estimasinya ya nah high size juga udah ada modelnya kalian tinggal ke design ke costing eh ke construction dulu kalian bisa milih nih materialnya biasanya ada carbon steel sand steel steel 304 sampai ke aluminium kita pilih carbon steel kekalkan ke costing dari costing ini ada harganya nih jadi best costnya vessel kosongannya nih di 6297 sedangkan karena vessel ini sekitar 3 meter artinya perlu platform kayak tangga segala macem nah itu perlu harga sekitar 1000 dollar jadi total harganya di 7391 coba kita lihat oke harganya udah sama nah ini berarti udah selesai ya kasusnya ini jadi kita udah bisa nentuin harga udah bisa ngecek kriteria berdasarkan API 12J itu aman apa enggak lalu udah bisa juga menentukan dimensinya terus juga nanti kita punya consideration kalau misalnya mechanical engineer meminta size up equipmentnya karena itu perihal apa namanya fabrication costnya yang lebih mahal kalau kita ngeroll pipa ngeroll plat terus kita juga udah punya heat material balance nya jadi ini udah selesai semua ya itu salah satu contoh dari pekerjaan process engineer sih proses design jadi semoga ada manfaatnya ya teman-teman oke assalamualaikum oke teman-teman mungkin itu aja yang bisa di sharing sama the foodie engineer mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering oke stay safe teman-teman dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh